Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Kayung bersambut tadi beberapa sahabat kemudian mengingatkan bahwa menarik untuk kita diskusikan juga Mumpung kita punya program hari ini yaitu Solusi SDM Dan kebetulannya juga kita bekerjasama dengan sebuah konsultan yang sudah cukup mumpuni di Surabaya Dan konsultan ini juga dikomandani oleh seorang ibu, seorang istri, seorang perempuan hebat yang pengalamannya sudah melanglang buana sampai mana aja gak jelas Keluar angkasa Keluar angkasa Hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sederhana tetapi sangat menarik karena lagi-lagi dan lagi-lagi ini masih belum sepenuhnya sempurna ketika bicara soal kestaraan gender ya ibu ya Artinya kan sekarang ini masih ada rancangan undang-undang PKS itu kan kekerasan seksual Lagi-lagi apa namanya obyeknya itu perempuan anak-anak begitu ya Itu kan artinya bahwa perempuan yang sudah berjuang bahkan sampai ada yang menjadi presiden, Ibu Megawati jadi presiden, Ibu Kofifa jadi gubernur, Ibu Risma jadi wali kota, Ibu Novi jadi pimpinan konsultan gitu kan Artinya kan sudah banyak gitu Tetapi kenapa ya rasanya masih ada ruang-ruang dimana perempuan itu ditempatkan sebagai yang lemah, yang bisa dilecehkan, yang bisa diapa Gimana ini pembelaan dari kaum perempuan, salah satu perempuan hebat kita loh ini yang ngomong gitu ya Jadi sebenarnya begini, kalau tadi disampaikan apa namanya Mas Aldi bahwa perempuan sering dianggap lebih lemah seperti itu ya Terus kemudian menjadi orang nomor sekian gitu dibandingkan dengan yang pria seperti itu Sebenarnya kalau ini saya berkaca, bercermin dari diri saya sendiri ya dan saya juga mengamati orang-orang yang ada di lingkungan saya termasuk tadi orang-orang yang disebutkan oleh Mas Aldi Sebenarnya mereka kan juga perempuan gitu ya Nah mereka perempuan, sebenarnya apa yang kemudian membuat mereka itu menjadi tidak seperti yang tadi itu gitu ya Karena sebenarnya wanita itu memang secara fisik bisa jadi lemah gitu ya Secara fisik punya keterbatasan-keterbatasan yang membuat dia tidak bisa beraktifitas normal Normal itu artinya beraktifitas seperti halnya seorang pria Karena misalnya wanita itu setiap bulannya selalu ada halangan gitu ya Membuat dia membatasi dia untuk bisa beraktifitas Kemudian dia mengandung terus kemudian melahirkan dan kebetulannya juga wanita yang akhirnya juga harus menjalankan peran untuk membesarkan anak-anak Peran itu yang kemudian harus diambil alih oleh perempuan Nah kembalilah kita di sebenarnya meskipun kita ini memang secara fisik punya beberapa kelemahan gitu ya Tetapi sebenarnya kita ini juga lemah bukan artinya tidak berdaya loh ya gitu ya Lemah tidak berdaya Jadi artinya sebenarnya kita bisa menggunakan kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk melakukan sesuatu Seperti itu Jadi kalau tadi masih ada yang misalnya dilecehkan Kemudian harus diberikan undang-undang perlindungan khusus kepada mereka Sebenarnya karena Karena apa ya saya juga tidak paham Tapi soalnya kalau menurut saya ya karena kita ini sebenarnya sebagai makhluk ciptaan Allah Kita pasti dikasih sesuatu yang kuat gitu ya Jadi perempuan itu kalau dari penelitian-penelitian misalnya dari segi usia panjang Kebanyakan justru perempuan gitu ya Kemudian imun juga sebagian besar sebenarnya perempuan lebih kuat seperti itu Jadi kembali lagi ke masing-masing orang Orang bahwa sekalipun kita ini perempuan tetapi sebenarnya kita ini berdaya Kita punya kekuatan lain yang sebenarnya bisa kita gunakan Jadi jangan istilahnya apa ya Menggunakan kelemahan itu menjadi sesuatu yang harus dimaklumi Menurut saya kok seperti itu Supaya kemudian kita ini setara gitu ya Artinya bukan berarti kalau terus kemudian angkut-angkut ya Kita ikut angkut-angkut bukan macam itu gitu Tetapi dengan cara yang lain dengan kelebihan yang kita miliki Seperti itu Tapi itu sebenarnya juga mungkin bisa jadi pola asuhan di keluarga Lingkungan tempat tinggal Sehingga kemudian membuat perempuan-perempuan ini semacam dimasukkan ke sistem Yang kemudian membuat mereka itu ya itu tadi menjadi dilemahkan oleh sistemnya Oleh sistemnya sendiri begitu ya Jadi sebenarnya kalau meskipun ada di dalam sistemnya Seperti Ibu Kartini zaman segitu gitu kan Dia kan tidak semata-mata menyerah dengan situasinya Dengan segala keterbatasan yang ada pada saat itu gitu Jadi mencari cara-cara yang membuat berbeda Membuat kita menjadi melihat sesuatu yang lebih besar di depan Dan kemudian itu sesuatu yang kita membayangkannya Pasti sesuatu yang menyenangkan kayak gitu Hari ini yang pasti karena pembicaranya perempuan Terus penyiaranya cowok Tidak boleh baper loh ya Kalau baper bisa Kalau baper bisa geger sendiri nih nanti Karena yang satu membela kaumnya Yang satu Mau menindas kaum Yang satu bukan menindas tapi men-trigger supaya baper Jangan loh saya Tidak memancing Bu Novi untuk menjadi baper Tetapi Memaparkan fakta-fakta saja Tapi menarik mungkin Bu Novi mungkin tidak dalam kapasitas untuk bisa menjawab Kenapa? Kemudian kalau sampai hari ini masih ada perempuan-perempuan yang dilemahkan Yang dilecehkan begitu ya Tetapi yang jauh lebih menarik adalah menggali beliau dengan segala Dalam tanda petik ya Sepak terjang beliau Kemudian bisa tetap Apa namanya Menjadi ibu yang baik Kemudian menjadi istri yang Baik juga Untuk suami dan anak-anak Alhamdulillah Buktinya kan Anak-anak sudah selesai semua kuliahnya gitu kan Bu Novi tinggal mantu saja ini Setelah ini gitu ya Tetapi Ini Sulit gak Bu? Ini saya sharing ya gitu ya Sharing artinya bukan berarti Ini kemudian bisa dijadikan Acuan untuk semua orang Tetapi tolong bisa diambil yang bagus-bagusnya gitu ya Saya Mungkin Saya flashback waktu saya Awal ya Ketika masih bujang ya weh samalah Kita bekerja Saya bekerja kan ketika sebelum menikah gitu kan Jadi kalau ketika Jadi memang sebelum menikah sudah Sudah bekerja Berkarir ya Jadi saya lulus kuliah Sebulan Sebulan sesudah-sudah Masih belum mau kerja Terus sudah disuruh kerja Masuk kerja Siapa yang nyuruh kok berani? Ya waktu itu saya iseng-iseng masukin surat lamaran Terus kemudian Ternyata udah dipanggil Sudah dipanggil Masuk kerja cepat gitu Di kantor saya yang 25 tahun itu Oh ya 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 Ternyata kantornya gak salah bidik orang ya Sampai di posisi sebelum keluar kan jadi direktur ya Luar biasa Oke oke Jadi Apa Saya Berkarir ya Kalau masih single masih oke lah gitu ya Tidak terlalu ada hambatan Jadi Dengan rekan-rekan kerja yang pria Waktu itu Saya juga tidak ada masalah gitu Tidak ada masalah Ya kita mengerjakan sesuai porsinya kita gitu ya Jadi yang penting sebenarnya itu Kita mengambil porsi pekerjaan Yang sesuai dengan kemampuan kita Kompetensi kita Dan juga sesuai dengan passionnya kita Lalu ketika kemudian sudah Mungkin biasanya ini Kendala itu muncul Atau hambatan itu muncul Tantangan menjadi lebih besar Ketika kemudian menikah gitu ya Ketika menikah biasanya Ada batasan-batasan Misalnya suami punya norma-norma tertentu Yang kemudian Ya udah Kalau perempuan gak usah Bekerja Lalu baik di rumah gitu kan Terus kemudian Suami saja yang memenuhi kebutuhan Mungkin secara finansial Seperti itu Ada yang seperti itu Nah kebetulan saya menikah Tidak dengan orang yang punya Apa namanya Faham seperti itu gitu ya Terus kemudian sampai kemudian hamil Nah ketika hamil itu Mulai ada kendala Jadi saya Sampai bulan ke Berapa ya Artinya Gini Kehamilan saya Waktu itu bermasalah Jadi saya selalu Flek-flek gitu ya Terus pendarahan Jadi saya itu hamil Yang pertama ya Iya yang pertama Saya hamil 5 bulan Itu udah cuti 3 bulan Jadi belum Mereka itu udah cuti 3 bulan Jadi artinya waktu itu Benar-benar saya Apa namanya Harus memilih Rentan gitu ya Kayaknya memang waktu itu Sebenarnya Waktu itu juga tidak ada pilihan Bahwa oh saya tidak akan Berhenti bekerja Karena sakit ini gitu ya Karena waktu itu Sebenarnya gak ada pilihan juga gitu Karena kebetulan tempat kerja saya Juga membolehkan saya Untuk tetap Apa namanya Misalnya waktu itu Saya cuti tanpa gaji gitu ya Ya sudah saya cuti tanpa gaji gitu Terus kemudian Ketika bekerja Nah itu mulai ini Jadi kebetulan Kantor saya itu di lantai 2 gitu ya Karena di lantai 2 Setiap hari kan pasti harus naik turun gitu Nah jadi saya waktu itu Hanya mengatur Jadi kita ini harus ngerti Kondisi kita Waktu itu yang saya lakukan adalah Mengatur bagaimana Supaya saya gak naik turun tangga Jadi saya akhirnya naik tangga itu Hanya kalau pagi naik Kebetulan dulu itu ruang makannya di bawah Makan siang itu turun ke bawah Naik lagi Pulang Waktu itu turun Jadi hanya itu Karena kalau banyak bergerak Memang masih Waktu itu gak memungkinkan Terus akhirnya Apa yang saya lakukan Saya gak bisa ke klien gitu Dan itu dimaklumi situasinya Saya di kantor Tapi kemudian saya mikir Di kantor ini Apa yang bisa saya kerjakan ya Dengan saya ini Gak bisa keluar Gak bisa kemana-mana gitu kan Gak bisa beraktivitas Yang seperti seharusnya Saya harus melakukan apa Nah ini mungkin harus disini gitu Jadi waktu itu Benar-benar sama sekali Tidak ada pikiran Bahwa saya ini harus Terus kemudian karena kondisi ini Terus aku tak better Supaya kemudian nanti ini Waktu itu sampai sekali Tidak ada pikiran itu Jadi tetap Aku ingin kerja Seperti biasa Dan kemudian Akhirnya malah Waktu itu Mungkin Orang-orang yang Seumuran saya Masih ingat Di Jawabat itu Ada rubrik Namanya info profesi Nah info profesi itu Memuat orang-orang Yang lagi mau cari kerja Itu di profil disitu Jadi kayak iklan baris Kalau iklan baris itu Biasanya kan Lowongan untuk sales administrasi S1 apa Atau D3 apa Pengalaman apa Perempuan teliti Dan sebagainya Nah ini justru orangnya Jadi misalnya saya Saya perempuan Misalnya 25 tahun Terus kemudian psikologi Kemudian Apalagi Pengalaman untuk melakukan Apa-apa-apa Gitu lah Jadi justru itu Itu yang kemudian Saya mengeluarkan itu Gitu ya Kerjasama waktu itu Dengan Jawabos Terus kemudian Akhirnya Mungkin awal Justru awalnya Saya itu Mulai-mulai Tampil di publik Adalah Kemudian disitu Ada tipsnya Kebetulan waktu itu Apa ya Kesempatannya itu Jawabos itu Lagi mau naik cetak Yang jadi 36 halaman Atau berapa itu Jadi dia butuh Ini ya Dia butuh space banyak Terus kayak kita itu Waktu itu ya Butuh konten juga Konten gitu ya Atau bahasa ininya Ganjel lah gitu ya Jadi Butuh tempat Yang kemudian Tempat ini harus diisi Nah kita masuk Di momen yang tepat itu Terus kemudian Ada ngisi artikel-artikel Gitu Jadi artikel untuk Para pencari kerja Misalnya Kalau mau nulis Surat lamaran Mesti gimana Kalau mau wawancara Gimana Mau tes psikologi Apa yang harus dipersiapkan Kalau kamu mau berhenti kerja Jangan berhenti kerja Karena alasan ini Kalau apa Alasan-alasan yang bisa diterima Oleh para rekruter Ketika mau berhenti kerja Apa Jadi itu jadi tipsnya disitu Ada foto saya Ada nama saya Mungkin banyak orang Jadi kenal saya Itu awalnya Awalnya dari situ ya Dan itu cukup lama ya Punofi ya Cukup lama Cukup lama Cukup lama dengan Jawabas waktu itu Jadi saya terima kasih lah Tidak kepada jawab Jawabas Pada saat itu Seperti itu Jadi Artinya Ketika flashback tadi itu Yang terkait dengan Pengalamannya Susah apa enggak ya Pada waktu itu Mungkin ada sisi Dimana Memang Secara fisik Waktu itu juga Enggak enak juga lah Jadi Saya enggak bisa jalan bebas Gitu kan Enggak kemana-mana Tapi Setelah hamil 6 bulan Dan sebagainya Itu malah Kemudian ya sudah itu tadi Saya dapat Blessingnya itu Terus waktu itu Senangnya itu adalah Dapat honor Dari saya menulis Kayak gitu-gitu Terus Udah Terus punya anak Dan diperbolehkan oleh perusahaan ya Dan diperbolehkan Karena mereka waktu itu Pakai nama perusahaan Jadi kerjasama Infoprofesi Misalnya ya Itu kerjasama Dari dokter Andres J.Tansil Dan lain-lain gitu ya Nanti perusahaan-perusahaan Yang mau nyari Pegawai Yang mengincer Si orang yang ada Di kolom baris itu Dia akan menghubungi Di Tansil Gitu Seperti itu Jadi waktu itu Ya ada proses negosiasi lah Dengan Apa namanya Jawapos Tentang waktu itu Pembagian hasilnya Jadi Artinya sebenarnya Waktu itu Saya sama Memang enggak ada pikiran Bahwa saya ini Enggak kerja gitu Mungkin memang Bukan enggak mungkin ya Enggak kebayang Bahwa saya tidak bekerja Gitu ya Jadi ketika ada Kesulitan seperti itu pun Sebenarnya Saya lebih pikir Sebenarnya Solusinya Ngapain ya Jadi orang bayangin Biasa keluar kantor gitu Terus kemudian Harus di kantor Terus kemudian Melakukan sesuatu Harus mencari sesuatu Yang bisa Saya bisa lakukan Yang mungkin tidak pernah ada sebelumnya Kayak gitu kan Jadi itu yang sebenarnya Sebenarnya saat ini Mungkin jika ada yang masih bekerja Terus kemudian Mengalami situasi-situasi Seperti ini Coba dicari alternatif Yang kemudian Jangan memikirkan Oh apa ya Istilahnya meratapi Kondisinya kita Tetapi lebih Kita cari solusi Bagaimana Supaya kemudian Apa ya Yang sesuai dengan Keinginan kita Kita ini mau apa ya Solusinya itu harus yang Align sama yang kita inginkan Seperti itu Jadi menurut saya Kalau kita mengorientasinya Ke solusi Kok tidak ada yang susah ya Tidak ada yang susah ya Tidak ada yang susah Dan itu jalan Kok berjalannya Sampai sekarang Kayak gitu kan Ya Ini yang Insight yang pertama Dari pun Novi Artinya Kalau kemudian Apa namanya Kita ada di Situasi yang sulit Seperti Ketika itu Hamil anak pertama Itu kan takut-takutnya Betul-betul Tetapi Jujur Tapi itu Hamilnya itu Saya 2 tahun setelah menikah Jadi kan Agak lama Ditunggu-tunggu Terus kemudian kok ya Agak rentan Nah Tapi tetap masih bisa Ada kesempatan bekerja Tapi ya Terbatas Tidak ada yang bisa dikerjakan Nah kemudian muncul ide Nah artinya adalah Bahwa jangan pernah Kita itu mesti Out of the box Begitu ya Thinkingnya itu Harus Out of the box Jangan Hanya melihat Permasalahan itu Dari kesulitannya Tetapi dari Peluang-peluang yang ada Gitu ya Ya dan waktu itu Memang sebenarnya Siapapun lah Saya yakin Yang sekarang Mungkin sekarang Mengalami kesulitan Itu kalau misalnya Diem aja ya Ya itu makin-makin sedih lah Gitu ya Makin sedih Tapi artinya gini Kita waktu Apa Saya kan waktu itu Juga tidak tahu Akhirnya akan menjadi apa Gitu ya Akhirnya maksudnya Saya itu Waktu itu apa yang saya lakukan Saya gak ngerti Ini akan jadinya menjadi Seperti itu kan Tapi yang penting Waduh waktu itu Sudah saya nyari Pekerjaan saya itu Adalah Berkaitan dengan Rekrutmen seleksi Waktu itu saya tuh Megang rekrutmen seleksi Berkaitan dengan Rekrutmen seleksi Apa aja yang bisa Pengalaman apa Yang kemudian Saya bisa tuliskan Di sana Itu yang jadi Artikel-artikelnya Gitu kan Jadi ini buat yang lain Juga mungkin Inspirasi Anda bisa Dari apa yang sudah Anda lakukan Itu sebenarnya Anda dapat apa sih Nah Itu yang kemudian Disieringkan ke orang lain Jadi saya waktu itu Juga gak kebayang Terus apa ya Waktu itu kan juga Gak pernah ada Apa namanya Koran yang memuat Orang yang diiklankan Kayak gitu kan Gak pernah ada Waktu itu kan Terus akhirnya Gak tahu ya Waktu itu ya Pokoknya Ini nyari-nyari Cara gitu Kita-kira mungkin Enggak menghubungi Waktu itu Surabaya Post Waktu itu suami saya Masih di Surabaya Post Terus kemudian Jawa Post Jadi yang nyantol Malah di Jawa Post Kayak gitu Jadi akhirnya ya Nemu lah Jadi tukar pikiran Waktu itu Apa ya Yang misalnya Kalau saya Usaha kami Seperti ini Kira-kira Apa yang bisa Dikerjasamakan Kayak gitu lah Sampai kemudian Akhirnya Anak pertama lahir Dan Apa namanya Gak ada masalah ya Gak ada masalah Gak ada masalah ya Ketika di Kehamilannya yang kedua Bunofi Saya tahu putranya dua Begitu ya Yang kedua itu sama Jadi saya punya kecenderungan Setiap hamil itu Selalu bermasalah Di awal-awal pendarahan Kayak gitu Oh Ada flek-flek begitu ya Ya itu sampai Sudah bleeding gitu sih Oh pernah begitu ya Tetapi akhirnya ya Kuasa Tuhan Tetap Seperti ini Nah nanti kita akan Ngobrol-ngobrol lebih jauh Dan sahabat Merkuri Anda yang cowok Ataupun anda yang cewek Boleh lah ya Kita Memakai sudut pandang Masing-masing Untuk Tetap Berdiskusi Secara gayang saja Tidak usah yang terlalu Seperti apa Begitu Silahkan di 031-562-096 Atau juga melalui Whatsapp di 081-730-0096 Merkuri Oke baik kita masih Memanfaatkan momentum Jadi hari ini Saya mewawancarai bosnya MSC Consulting Bicara soal Apa namanya Keseharian beliau Barangkali menarik juga Dan kita sudah mendapatkan Insight-nya Sahabat Merkuri Terutama Untuk anda Yang masih Relatif muda Dan kebetulan Pas nyantol Di dialog ini Nah itu tadi Yang disampaikan oleh Bu Novi Dalam Semua bentuk Keterbatasan beliau Ketika Mengandung Ketika hamil anak pertama Ternyata Beliau menemukan Justru Blessing in disguise-nya Adalah bisa menemukan Sebuah Ini yang lain Jasa baru lah Iya Peluang yang baru Dan ternyata Justru peluang itu Membuat Bu Novi menjadi Lebih dikenal Oleh publik Karena Punya kesempatan Untuk Meskipun memang Dari sononya Suka nulis ya Kecil-kecil Suka nulis lah Tapi bukan Tiap hari nulis Berarti dulu Ketika Awal-awal Mengenal Mas Suami Surat-suratan terus ya Bodo-bodo Suka nulisnya itu Jadi Mengungkapkannya itu Saya berpikir Wah ini pasti Berbunga-bunga Karena Mas Luki juga Seorang Kebetulan Saya mengenal Kedua-duanya Sahabat Merkuri Jadi saya Tentu persis begitu Oh enggak ya Tapi Mas Luki Tidak pernah Menyampaikan Mas Luki ini adalah Suami beliau Mas suami Mas suami Enggak pernah Apa namanya Menyampaikan Sudahlah Jangan kerja dulu lah Konsentrasi ke Apa namanya Anak-anak Atau ke Ketika kandungannya Lemah itu Sudahlah Beri dulu Mungkin ini saatnya Kira sudah menunggu dua tahun Gimana waktu itu Pengalamannya Waktu itu Pokoknya dia Ya ini harus Pokoknya Hati-hati Hati-hati Gitu aja sih Hati-hati Sehat Dan kebetulan Kantor saya itu juga Maksudnya membolehkan Saya untuk izin Dengan dalam waktu Yang lama itu Cuti di luar tanggungan Jadi ya Pikir saya Ya udah lah Maksudnya tidak ada yang Gak ada yang pikiran Mau berhenti kerja Atau yang harus Apalah Atau pikiran buruk Ini nanti Kalau makin buruk Seperti apa Waktu itu juga Enggak Seperti itu Nah ketika sudah Punya anak Mas suami kan juga Jurnalis ya Wartawan gitu ya Artinya kan Kerjanya banyak Banyak di luar Kerjanya banyak Banyak di luar Kerjanya banyak Banyak di luar rumah Bu Novi juga Bekerja di sektor publik Terus anak-anak Jadi begini Kalau Waktu itu Sebenarnya Apa ya Yang membuat itu Kan gini Mertua ini Saya ngatur Nggak Mertua saya jauh Saya menunggu loh Jawaban itu Karena kan Biasanya kan Pasangan-pasangan muda Yang sama-sama Menikah sama-sama sibuk Itu kalau tidak Ibu mertuanya Ibunya sendiri Yang jadi korban Jadi kebetulan Ibu saya Maupun ibu mertuwa Di luar kota semuanya Tetapi Alhamdulillahnya Ibu saya itu Apa namanya Ringan tangan Dan orangnya Sangat aktif gitu Dan agak Waktu itu tinggalnya Di Malang Jadi Tidak terlalu jauh Kalau harus ke Surabaya Tapi waktu itu Yang saya atur Adalah Kan gini Karena saya punya Anak kecil Kebetulan ya Saya ada Ada pengasuhnya Anak ya Ada pengasuhnya Anak Terus saya Karena ini Ini bayi Dan saya meninggal Dia bekerja Maka Bayangan saya Waktu itu adalah Saya gak mau Anak saya ini Disambi-sambi Sama rewang Atau ini ART Yang dia juga Misalnya Masak-masak Bersihin ini Terus harus apa Kayak gitu Jadi Yang urusan Masak-masak ada sendiri Bersihin rumah Yang ini benar-benar Ngurus si anak Waktu itu seperti itu Jadi Rasa ayem saya Adalah Bahwa anak saya Sudah Ada yang menjaga Ada yang mengasuh Seperti itu Jadi ya Bagaimana Saya harus memastikan Bahwa Orang yang saya pilih Untuk mengasuh Anak saya Waktu kecil itu Oke Katanya adalah Seperti itu Dan Kalau misalnya Waktu itu Sudah ada pikiran Bahwa Hati-hati loh ya Kalau anak dititipkan Ke suster Ke apa Seperti itu Nanti Dikasih Kalau siang Dikasih obat tidur Ya Karena cuma gak rewel Suma gak capek gitu ya Nanti tinggal senang-senang Terus atau kemudian Nanti diajak dolan-dolan Kemana Kayak gitu Saya waktu itu Justru gak mikir Yang macam-macam Seperti itu Meskipun banyak Berikan waktu itu Yang masih info-info Yang seperti itu Itu banyak sekali Jadi Saya membayangkannya Bahwa anak saya Baik-baik di rumah Saya sudah memastikan Caranya Saya Setiap jam tertentu Saya telpon Mematikan gitu Atau random Seperti itu Ya ya Semuanya berjalan baik Kayak gitu sih Jadi Maksud saya Saya tidak ini Cuman kemudian Ketika anak Sudah mulai besar Dan ada dua Itu mulai muncul Perasaan Ketika misalnya Saya Anak masuk sekolah Saya mau daftar lah Mau daftar sekolah Saya gak bisa Nemeni daftar Kayak gitu kan Tapi Yang saya usahakan Adalah waktu itu Setiap kali Anak masuk sekolah Di hari pertama Saya izin Saya nemeni mereka Tapi kalau Untuk daftar Segala macam Lebih banyak Mas suami Yang selalu Mengerjakannya Selanjutnya Kalau yang seperti itu Mas suami Tetapi yang Sebelumnya Ibu-ibu saya Jadi kalau Mas suami Itu ibu saya Yang Membantu Membantu saya Untuk ngurus Sekolah anak-anak Beberapa saya lakukan Tetapi kalau misalnya Harus nemani Anak yang misalnya Tes dan sebagainya Itu ibu saya Yang menemani Jadi kita ini perlu Cari support system Yang bisa membantu kita Ini tips Sekalian tips Untuk teman-teman Yang mungkin masih muda Waktu itu Mengalami Zaman seperti saya Ketika anak-anak Masih kecil Seperti itu Jadi itu Nggak harus orang tua Bisa orang yang kita percaya Atau mungkin ada Tetangga yang Apa namanya Yang mereka Punya waktu Cukup banyak Gitu kan Ada juga yang Tetangga yang misalnya Ibunya nggak bekerja Dia juga punya anak Terus kita bisa titipkan Seperti itu Ya gitu Jadi Apa namanya Ya kita yang harus cari Support system Dan bagaimana caranya Kita untuk Memastikan bahwa Apa Pilihan kita itu oke Gitu Kalau soal Membagi waktu Munofi Karena kita tahu Bahwa sebagian Hampir sebagian 8 jam lah katakanlah 8 jam waktunya di kantor Begitu ya Pulang-balik ke rumah Pasti sudah capek Tetapi Ada pekerjaan-pekerjaan rumah Yang tetap harus dikerjakan Sebagai seorang istri Dan ibu Bagaimana kemudian Waktu itu Pernah nggak ada pertentangan Bahwa Wah boh tere Atau ada keluhan-keluhan Tetapi kemudian Kalau ataupun tidak Terus Ini lagi-lagi tips ini ya Apa tipsnya Supaya Tetap bisa Semuanya jalan Seiring sejalan Begitu Yang paling gampang Waktu itu sih Sebenarnya ya Karena Saya Ini ya Mungkin ada yang Juga nggak setuju Bahwa Saya mengikutkan Anak saya Ke kegiatan-kegiatan Yang lain Kayak gitu ya Sehingga Kemudian Itu memastikan Bahwa anak-anak itu Nggak di rumah Nggak ngapa-ngapain Kayak gitu ya Jadi misalnya Apa namanya Ada guru menggambar Kayak gitulah Terus kemudian Apa ngaji Yang kayak gitu Ada kegiatan-kegiatan Seperti itu Yang kemudian Membuat mereka Juga Apa namanya Ya tetap melakukan Aktivitas-aktivitas Yang ada nilai Tambahnya lah Karena pada dasarnya Anak-anak itu Kan sebenarnya Mereka Apa ya Masih polos ya Jadi kita sebagai Orang tua yang Ngarahkan Kayak gitu Kurang lebih Seperti itu Itu yang saya lakukan Dan Kalau tadi ditanya Itu mungkin Perasaan bersalah Itu pernah muncul Perasaan bersalah Pernah muncul Maksudnya Aku nggak bisa Nungguin Anak-anak Gitu ya Tapi kemudian Apa namanya Apa yang saya lakukan Waktu itu Tapi yang jelas Bahwa Itu tadi Gini Apa yang saya lakukan Intinya Saya memastikan Bahwa semuanya Baik-baik saja Dan anak-anak Itu oke Jadi saya Apa namanya Tidak ada Mungkin ada Perasaan bersalah Tetapi kemudian Ketika tadi Saya menyediakan Waktu-waktu khusus Untuk mereka Gitu ya Jadi misalnya Hari Sabtu Kayak gitulah Ya sudah Kalau sudah hari Sabtu Ya sudah Waktunya sama anak-anak Kayak gitu Terus makan bareng Nemenin anak-anak Waktu itu Kalau masih kecil Ya mainan Kayak gitulah Makanya Sabtu Sabtu minggu Sabtu minggu Biasanya Ya sudah Waktu sama anak-anak Kayak gitu Jadi ya Harus tetap ada Yang Waktu yang khusus Untuk keluarga Kayak gitu Seperti itu Meskipun ya kadang Kadang bawa pekerjaan Ke rumah Ya sudah Anak-anak Lihat juga Mamanya kerja Sampai sekarang pun Anak-anak Apa namanya Udah gede Tadi kebetulan Tadi pagi Yang besar itu datang Dia lagi Libur Maksudnya libur itu Ini kan akhir tahun Dia udah kerja kan Terus Dia bisa cuti Terus kemudian Ada WFH Tadi pagi datang Sama papahnya Dari Jakarta Kebetulan Kemarin papahnya Dinas Terus pulangnya Diangkut anaknya Tadi pagi datang Terus ya Tadi dia tanya Sampai rumah tadi Jam berapa ya Setengah 6 Tanya Mama nanti berangkat Jam berapa ya Masih kayak gitu Pertanyaannya Terus Ini tadi saya pamitan Tadi setengah 8 Makanya tadi berangkatnya Agak siang-siang Karena ya itu tadi Karena ada yang Penghuni rumah baru Iya Stok lama Tapi ya Stok lama Jadi Meluangkan waktu Sedikit Dengerin dia Ngobrol Ini Apa namanya Figuranya yang itu Fotoku masih kecil Jangan ditaruh disitulah Dia bilang kayak gitu Jadi komentar-komentari Jadinya Dengerin Yang kayak gitu Artinya Apa namanya Kalau banyak orang Menyebut Quality time Itu menjadi Sangat penting Buat Perempuan yang Berkarir kayak Ibu Navi Itu memang Benar Benar adanya Itu harus Begitu ya Bukan Sesuatu yang Apa namanya Normatif Sekedar Diucapin Bukan ya Tetapi memang Itu ya Quality time Itu penting Susahnya adalah Bagi itu Misalnya Ini ada pekerjaan Memang harus selesai Ya udah Pekerjaan saya bawa pulang Gitu kan Saya bawa pulang Terus kemudian Ya anak-anak Saya kerjakan di rumah Tapi anak-anak tahu Jadi saya paling gak Secara Fisik itu Hadir di tengah-tengah mereka Mereka tahu Orang tuanya ada Atau mereka juga Waktu itu Gini Apa Saya misalnya Sabtu atau Minggu Tetap harus Bekerja gitu ya Karena ada Waktu itu ada Tes-tes yang harus dilakukan Dari Sabtu atau Minggu Gitu Ya anak-anak Nyamperin Sama ayahnya Sama mamanya Diajak ke tempat saya Melakukan aktivitas Kemudian Tahu mamanya Melakukan apa Gitu Terus saya ambil waktu Sebentar keluar sama mereka Gitu Dua jam Atau saya kembali lagi Itu juga Sudah biasa lah Buat anak-anak Artinya memang Lebih capek Buat Sang ibu Buat Si perempuan ini Pasti lebih Buat anda yang Seperti pun Pasti lebih capek Pasti lebih capek Dan waktu itu memang Saya misalnya Karena pekerjaan saya Ini konsultan Saya kan harus tetap belajar Tetap belajar itu artinya Tidak bisa kita ini Cuma kerja setiap hari Tapi kemudian Tidak di asah otaknya Tidak di asah Cuma hal-hal baru Jadi waktu itu Sudah biasa Misalnya Tapi saya memang Tidur malam ya Jam 9 Sengah 10 Saya sudah tidur Jam 3 Itu saya pasti Sudah bangun Sudah bangun Tidak tahu baca-baca Apalah Apa mengerjakan Yang belum selesai Kayak gitu Jadi kalau Mau Mau ini ya Kita memang harus Extra effort Tidak bisa Terus kemudian Istilahnya gini Ini adalah Melawan Bukan melawan Melawan tadi itu Kalau Ada hal-hal yang mungkin Tidak bisa orang kerjakan Karena dia tidak mau Berusaha lebih keras Seperti itu Jadi ya Misalnya Kan kita sudah seharian kerja Terus memikirnya Kok kesel-kesel Men gitu ya Kok capek-capek Men gitu ya Kalau kita masih Mau maju ya Tadi mau Bangun jam 3 Seperti itu Kadang kalau misalnya Kemudian Saya harus pergi ke Jakarta Gitu pakai flight yang pagi Gitu kan Flight pagi itu jam 5 kan Jam 5 kan berarti Harus berangkat dari rumah Sampai Bandara harus jam 4 Bandara jam 4 kan berarti Bisa dibayangkan berangkat Dari rumahnya jam berapa Bangunnya jam berapa Ya itu harus kita lakukan Tidak ada konsekuensinya Percayalah bahwa Proses tidak pernah mengkhianati Hasil tidak pernah Mengkhianati proses Begitu ya Kalau prosesnya benar Hasilnya pasti oke Bu Novi ini pertanyaan mendasar ini ya Kebetulan Bu Novi dan Mas Suami Ada dalam Pemikiran yang sama Boleh sama-sama berkarir Begitu Nah bagaimana Kemudian Atau ada Apa nasihatnya Untuk perempuan-perempuan Yang sebenarnya Pengen berkarir Karena dia tahu pasti Bahwa dia punya banyak kelebihan Kalau dia Bekerja di sektor publik Tetapi suaminya melarang Mana yang harus Lebih didulukan Apakah memang Istri itu Masih harus Suargo nunut Neroko katut Istri itu masih menjadi Konco winking Atau bagaimana Nah ini yang Yang Bu Novi harus Objektif loh ya Tidak boleh terlalu baper Oh lawan aja Tidak boleh Tidak Tidak Saya ini sebenarnya Pengikut yang Misalnya gini Kalaupun saya Bekerja Dan saya tidak Maksudnya gini Buat saya itu Kesuksesan suami itu Lebih penting daripada Kesuksesan saya Oke Dalam pekerjaan Ya Seperti itu Jadi dalam beberapa hal sih Itu yang saya Saya pegang gitu Jadi Kadang mungkin saya Agak Bukan agak Meredam ya Tapi maksudnya Tidak terlalu penting Buat saya Untuk saya terlalu Ngotot Kalau kemudian Itu membuat Apa namanya Situasi Di rumah itu Menjadi tidak Nyaman Seperti itu Ini satu insight lagi Dan ini adalah Pilihan Ini bukan Yang paling benar Dan karena Bu Novi Pasti subjektif Seperti apa yang Beliau dan Mas suami Lakukan Kompromikan Tetapi bagi Kemudian Kalau misalnya Ada hal-hal Seperti itu Apa nasihat terbaiknya Apakah kemudian Harus memilih Bekerjaan-bekerjaan Yang Tidak formal Misalnya Kan sekarang Banyak online Juga macam Atau Seperti apa Kalau misalnya Ada ketidaksesuaian Yang satu Pengen berkarir Satu tidak Jadi Kalau menurut saya Sebenarnya Kalau misalnya Kita punya Kemampuan tertentu Nah kita lihat Sebenarnya Kemampuan kita ini Bisa diaplikasikannya Dimana Jadi kompetensi kita ini Bisa diaplikasikannya Kemana Kalau misalnya Itu kita bisa Aplikasikan Kalau zaman sekarang Rasanya akan Lebih mudah Karena orang bekerja Bisa dari mana saja Seperti itu Kalau misalnya Seperti dulu pun Sebenarnya Kalau misalnya Ini ya kita Misalnya ini Kita punya kemampuan Untuk menulis Kita bisa menulis Menginspirasi orang Ya Terus kemudian Tidak harus kita Keluar rumah Atau melakukan Pekerjaan-pekerjaan Lain yang masih Memungkinkan kita Tidak terlalu Full time Seperti itu Kalau sekarang Pasti akan sangat Lebih mudah Banyak pilihan Dan apalagi Situasi sekarang Yang memang Akhirnya orang kerja Jadi kantor Disuruh Kerja dari rumah Jadi peluangnya Lebih banyak Lebih mudah Sebagai freelancer Di bidang apapun Sekarang Itu masih Memungkinkan Karena perusahaan-perusahaan Juga Tidak Sekarang ini Trendnya adalah Mereka meng-hire Profesi-profesi tertentu Yang mereka butuhkan Pada saat itu Jadi mereka Tidak perlu Istilahnya Menggaji orang itu Sepanjang tahun Untuk selalu ada Di perusahaan mereka Mereka Hanya meng-hire orang Atau profesi tersebut Pada saat Mereka butuh Mereka butuh Karena itu lebih efisien juga Dan ini sebenarnya Ini adalah peluang Yang cukup baik Untuk teman-teman Yang tadi disatukan oleh Mas Aldi Yang ingin tetap berkarir Tetapi kemudian Suaminya agak-agak Melarang Saya tak nanya Ke Nila Mbak Nila ada yang Punya ini juga Pertanyaan juga Ya oke Monggo silahkan Ya ini ada No name Tidak mau menyebutkan Namanya Saya seorang ibu Bekerja Dan kurang mendapat Apresiasi Atas apa yang saya Kerjakan untuk Keluarga dari suami Apa masukan Yang bisa dibagikan Untuk saya Dari Bu Novi Kemudian dari Pak Jamal Pak Jamal mengucapkan Selamat hari ibu Untuk Bu Novi Dan semua sahabat Mercury Pertanyaannya Apa yang selama ini Memotivasi Bu Novi Untuk terus berkarya Dan apa kendala Yang dihadapi Antara karir Dan keluarga Kemudian ada Mbak Dian Apa ada prinsip Atau kesepakatan Dari awal Antara Bu Novi Dan suami Untuk memilih Meniti karir Bagaimana sejauh ini Mengatasi LDR Oke baik Ada tiga Yang satu Yang keren No name Tapi saya ke pesan-pesan Dulu ya Bu Novi Nanti kita Silahkan dijawab Setelah pesan-pesan ini Baik Baiklah kita Nanti di bagian akhir Saya akan menanyakan juga Kepada Bu Novi Dan ini lebih teknis ya Bagaimana kemudian Ketika perempuan Menjadi seorang pemimpin ya Nanti kita akan Tutup dengan itu Tapi kita Apresiasi juga Sahabat-sahabat Mercury Terima kasih loh Pak atau Ibu No name Oh Ibu ya ini ya Ibu No name Kemudian Pak Jamal Dan juga Mbak Dian Seorang Ibu bekerja Kurang mendapatkan Apresiasi atas apa Yang saya kerjakan Untuk keluarga Dari suami Apa masukan Yang bisa dibagikan Untuk saya Dari Bu Novi Monggo silahkan Suaminya suruh ikut Pelatihan MSI konserti Iya Jadi sebenarnya Begini Suami itu Mungkin ya ini Karena latar belakang Keluarga juga ya Ada Karena ada yang Pria itu Beranggapan Bahwa Apa namanya Tugas wanita itu Ya harus di dalam rumah Karena Di masyarakat kita Masih banyak yang seperti itu Karena kita paternalistik Memang Iya masih paternalistik Seperti itu Jadi Anggapan itu Kita gak bisa Apa namanya Hindari gitu ya Nah Tapi sebenarnya Di balik itu Adalah suami mungkin Ingin memastikan Bahwa ketika kita bekerja Yang di rumah pun itu Terhandle dengan baik Ketika yang di rumah itu Tidak terhandle dengan baik Pasti akan muncul Kalau sudah di awal itu Menjadi Apa namanya Sudah Sudah menjadi Apa namanya Apa namanya Bukan konflik ya Tapi sudah jadi Friksi Kayak gitu Maka Mas pasti akan lebih panjang Gitu ya Jadi Pastikan bahwa Ketika Bekerja Ini Apa namanya Ibu ini juga Bekerja Maka Yang di rumah itu Bisa teratasi dengan baik Jadi misalnya Ini yang paling gampang Urusan sarapan Kayak gitu ya Itu kalau misalnya Udah Karena aku kerja Sarapannya Nggak ada sarapan Nanti sarapannya Beli di mana Di jalan Nah itu Itu mungkin bisa menjadi Sumber Sumber salah satu Keberatan Apalagi Kalau misalnya Biasa sarapan Sudah Itu hal-hal yang Itu yang harus kita Cari tahu dulu Apa kebiasaan-kebiasaan Suami Misalnya Kebiasaan Sarapan Misalnya Sarapan Itu kalau Itu masih berdua aja Terus kemudian Hal-hal lain lah Kalau misalnya Ini sudah punya anak Seperti itu Nah itu tadi Pasti Diharus dipastikan bahwa Urusan anak ini beres Dan kita ini bisa Ngatasin gitu ya Kalau misalnya Ini Ya ini saya nggak memungkiri bahwa Karena ini anak bersama Anak bersama Anak Anak hasilnya berdua Maka suami juga harus ikut dong Terlibat di dalam Pengasuhan anak gitu Tetapi biar bagaimanapun Nature-nya suami By nature itu Suami itu kan Nalurinya berburu gitu ya Artinya orientasinya Lebih ke karir Ke pekerjaannya gitu Jadi Ada baiknya Tidak Gampang-gampang Recoki suami Untuk urusan anak Untuk urusan anak Atau urusan rumah tanggal Ya Karena kalau misalnya Mulai terrecoki Seperti itu Nah wis Suami pasti akan Menghindari keributan Yang akan lebih Panjang lagi Dengan itu tadi Wis Urusan yang di rumah Supaya lebih beres Daripada nanti Timbul hal-hal Yang kemudian Dia sendiri Yang nanti harus Apa namanya Ikut terlibat Beresin Seperti itu Ini pengalaman saya ya Ini pengalaman saya gitu ya Jadi bagaimana Ngatur Yang di rumah itu Wis pokoknya Semuanya beres Sehingga dia juga Sudah nggak pikir Macam-macam Ya wis Orientasi ke pekerjaan Ya sudah orientasinya Ke pekerjaan Sementara urusan yang di rumah Kita yang menghandle Seperti itu Itu prinsipnya Seperti itu sih Jadi kalau urusan Yang lain-lainnya sih Ya bagaimana Kita yang ngatur lah Kayak gitu ya Jadi Misalnya Mau anak Harus ke dokter Kayak gitu ya Nah Kalau bisa cari dokter Yang Misalnya pagi Dulu saya nyari dokter Itu dokter anak Ya kalau misalnya Harus vaksin gitu Karena malam ini Saya belum tentu Pulangnya jam berapa Nyari dokter yang jam lima Udah praktek Yang bisa pagi Oke Jadi dokter yang jam lima Udah praktek Jadi saya Mau berangkat kerja Udah selesai Anak sudah nggak vaksin Eh sudah Sudah selesai Urusan dokternya Kayak gitu Jadi harus cari-cari Cara sih Supaya kemudian Urusannya itu Apa namanya Barbaras misalnya Dan juga harus Kita harus agak mandiri ya Lebih mandiri Artinya Urusan-urusan misalnya Nyari apalah Untuk anak-anak Misalnya Apa ya yang terbaik Untuk anak-anak Misalnya Oh harus sekolahnya Mau dimana gitu Ya memang kita Nggak bisa mikir sendiri Tapi paling nggak Kita juga punya pilihan Yang suami itu Tinggal bantu Untuk memutuskan Mana memantapkan Hati kita sendiri Mana yang mau dipilih Kayak gitu Sehingga Dia juga nggak Waduh apa-apa Kok tako sih Kok tako Itu kayak Kalau bos itu Dia datang Anak buahnya di kantor Datang dengan masalah Jadi cuma mungkin Dia perlu memutuskan Mana yang perlu diputuskan Ini atau itu Seperti yang ini Apa Kayak itu aja Itu untuk Ibu Sehingga Kita mendapatkan Apresiasi dari suami Karena saya yakin Mestinya Bukan Bukan Misalnya yang diharapkan Ketika kita bekerja Terutama bagi wanita Mungkin bukan Jumlah uang Yang kita dapatkan Yang menjadi Apa namanya Yang menjadi Kriteria Keberhasilan kita Bekerja ya Seperti itu Gitu ya Jadi Kecuali Kecuali kalau misalnya Memang gajinya suami Sedikit Gajinya anda Sebagai perempuan Gede Itu seri kedua ya Karena gak nutut Kalau kita Karena ini pasti Insannya beda banget Tetapi Saya ingin Menyemangati Ibu Nonim ini Bahwa Dari jawaban Bu Novi Bahwa Itulah kemudian Yang membuat Perempuan itu Menjadi Apa namanya Jauh lebih hebat Daripada Laki-laki Karena dia harus Yang dipikir banyak Yang dipikir banyak Makanya Seorang multitasking Yang bagus Itu pasti perempuan Laki-laki Agak susah Untuk melakukan Hal-hal yang multitasking Laki-laki itu Taunya sitok Itu aja Gitu ya Kecuali cewek Gitu ya Mungkin enggak Oke Itu yang untuk Bu Nonim ya Kemudian kita ke Pak Jamal Selamat hari Ibu Untuk Bu Novi Dan selamat Merguri Cuman mau Menanyakan Pak Jamal ini Soal motivasi Bu Novi Untuk terus berkarya Dan kemudian Sebenarnya tadi sudah cerita Soal karir dan keluarga Tapi mohon silahkan Singkat di Jawab Jadi kalau motivasi Berkarya Sebenarnya Ya Saya merasa Saya diberikan Karunia Bisa sekolah Terus punya bakat Sekolah Waktu itu ya Sampai sarjana Terus punya bakat-bakat Yang sebenarnya Saya bisa gunakan Untuk orang lain Untuk orang lain Betul Gitu sih Jadi waktu itu ya Sebenarnya lebih Bagaimana ilmu Saya miliki ini Berguna Kayak gitu sih Gampangannya Seperti itu Dan Maksudnya memang Tujuan khususnya Apa gitu Menjadi terkenal Kalau enggak ya Itu bonusnya Iya betul Terus kemudian Sampai pada posisi tertentu Itu pasti bonus juga Karena ada juga Orang yang berkaya 25 tahun Ya 25 tahun Menjadi staff Kan ada juga Kayak gitu kan Jadi ya Sebenarnya itu tadi Motivasinya ya Saya punya sesuatu Yang kemudian Dijak digunakan oleh Orang lain Seperti itu Kalau misalnya Ini menjadi seperti Pohon kelapa Gitu ya Pohon kelapa Itu kan semua Bagian tubuhnya Itu bisa dimanfaatkan Mau daunnya Mau buahnya Mau batangnya Iya Bunganya juga Kayak gitu Oke Kemudian Mbak Dian Apa 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 ada prinsip Atau kesepakatan Dari awal Antara Bu Novi Dan suami Untuk meniti karir Bagaimana sejauh ini Mengatasi LDR Emang pernah LDR Bu Enggak juga sih Enggak juga Tapi mau cerahkan Dijawab Kalau untuk LDR LDR itu Karena saya alami Hanya waktu Awal menikah Jadi setelah menikah Suami dinas di Jakarta Setengah tahun Kalau gak salah Caranya ya Saya yang Seminggu saya datang ke Jakarta Seminggu dia yang pulang Seperti itu Gantian aja gitu ya Tinggal kesepakatan aja sih ya Yang maksudnya Dicari yang gampangnya lah Ya gitu lah Maksudnya gak ada yang terlalu Apa namanya Dibuat jadi susah Kayak gitu Terus Ya kesepakatan dari awal Ya seperti itu Ya prinsip dan kesepakatan Dari awal Untuk Memilih meniti karir Begitu Ya kebetulan Suami Ibunya juga bekerja Jadi Apa namanya Tidak Tidak Ya itu pengaruh memang ya Itu pengaruh ya Pastinya pengaruh ya Jadi anak lebih Lebih ngeliat bahwa Oh ya biasalah Lebih open wide Begitu ya Jadi dari zaman saya Suami saya waktu kecil Kan juga ngeliat Oh ibunya juga bekerja gitu ya Jadi ya Apa namanya Dia tidak Punya Pandangan bahwa Oh istri harus di rumah Harus di rumah Dan segala macam Jadi Memang sih Dalam hidup ini Kalau orang Chinese bilang Ada faktor hokinya gitu ya Ada faktor lelaki Ketemu dan mudah-mudahan Ditemukan dengan pasangan Yang memang Bisa Membuat kesepakatan Menjadi lebih mudah Begitu ya 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 even kalau misalnya Sama suami gak boleh bekerja Mungkin ya Mungkin waktu itu saya Ya tidak menjadi seperti sekarang Tetapi maksudnya Dalam bentuk yang lain Dalam bentuk yang lain Tetap bisa berkreasi Rasanya itu sih Jadi cuman Kita Beruntungnya Karena saya sekolah psikologi Sehingga saya lebih tahu Saya punya kekuatan apa Saya orientasi pada hal yang positif Dari yang saya miliki Itu aja gitu Nah kalau misalnya Dengan latar belakang Yang lainnya Ya itu tadi Temukan sebenarnya Kita punya kekuatan apa yang lain Yang dengan situasi Yang sekarang ada Itu kita bisa melakukan apa Saya rasa banyak sekali Perluan Yang bisa kita lakukan Seperti itu Dan ya memang kuncinya itu Harus disiplin Dan mau Melakukan effort Yang lebih Dibandingkan orang-orang yang lain Ya Ya Dan ya harus sesuatu yang kita sukai Karena tadi tuh Ketika kita melakukan effort yang lebih Kalau kemudian kita gak suka Itu pasti setengah mati gitu kan Tetapi ketika kita Melakukan effort lebih Tetapi karena kita suka Maka kita akan lebih enjoy melakukannya Dan kita akan Apa ya Akan belani kayak gitu ya Karena kita merasa ini worth it gitu loh Untuk kita lakukan Ya Ya Dua hal besar yang selalu mengiringi Peringatan Hari Ibu adalah Wanita bekerja di sektor publik Itu yang sudah kita bahas Puanjang lebar Yang kedua adalah Wanita menjadi seorang pemimpin Oke Ya Nah kita sudah sampai di bagian akhir Tetapi menarik untuk Apa namanya Bu Novi bisa memberikan Mungkin nasihat Mungkin tips atau apapun Atau insight begitu ya Kalau Kalau perempuan bekerja Tapi Belum jadi pemimpin Mungkin Bebannya tidak seberat Ketika Sudah bekerja Jadi pemimpin Dan kebetulan Memimpin perusahaan Yang bukan miliknya sendiri Betul Iya Apa yang bisa di sharingkan Pagi hari ini Bu Novi Oke Baik Sebenarnya Ini untuk teman-teman perempuan Yang sedang bekerja Anda ini luar biasa Karena sebenarnya Apa ya Dengan bekerja ini Kita sudah berusaha Menyeimbangkan Antara kehidupan pribadi kita Dan kehidupan Berkarir kita Kehidupan Profesinya kita Kayak gitu Itu satu sudah Apa namanya Harus sangat diapresiasi Yang kalau kita melihat Apa namanya Tidak Apa namanya Pria tidak bisa melakukan Dengan cara yang seperti kita Jadi sebenarnya Anda ini luar biasa Dalam hal Itu tadi Punya keinginan besar Mengembangkan diri Karena orang berkarir kan Pasti dia punya sesuatu Yang kemudian bisa Dioptimalkan Untuk orang lain Lalu kemudian Kalau misalnya Harus memimpin Kalau harus memimpin Sebenarnya Saya juga merasa Kalau saya flashback Saya tidak punya Tips khusus Apa saya dulu Harus seperti apa Tetapi Kalau kita ini Sudah bagus Jadi kita bisa Manage diri kita Maka sebenarnya Kita akan lebih mudah Manage seorang lain Dan akan lebih mudah Manage bisnis Jadi leading myself Leading self dulu Kita bisa mengelola Diri kita sendiri Baru kita bisa Manage seorang lain Terus kemudian Kita bisa manage Bisnis kita Jadi bisnis itu berarti Hal yang lebih besar Dari sekedar orang Yang ada di dalam tim kita Seperti itu Jadi Nah kuncinya Sebenarnya Di manage Self dulu Seperti itu Jadi itu tadi Kalau kita Kuncinya adalah Kalau kita Kepingin ini Kita tahu Kita mau kemana Tujuan kita Kita punya apa Dengan tujuan itu Dan kita Mau punya Effort yang Lebih untuk Mencapainya Mau belajar Mau disiplin Yang paling susah Disiplinnya itu Terus itu tadi Ketika kita menemui Tantangan Jangan Apa ya Istilahnya Jangan hanya Mengandalkan diri sendiri Kita punya Banyak teman Punya banyak lingkungan Atau apapun lah Yang pasti akan Membantu kita Untuk menyelesaikannya Seperti itu Jadi Jangan terlalu terpaku Kan perempuan Katanya lebih gampang Baper gitu ya Kalau bapernya itu Jangan dibawa Kelamaan gitu ya Jadi kalau sudah Sudah misalnya Kena masalah Ya udah Tapi gak usah Terus dipikirin Lama-lama gitu kan Kadang akhirnya Membuat kita tuh Jadi overthinking gitu kan Seperti itu Jadi ya sudah Kita orientasi Gimana sih Menyelesaikannya gitu Walaupun misalnya Kita punya orang Yang kemudian kita Harapkan untuk Diandalkan Dan orang itu Gak bisa support kita Ya berarti Ya saya Tidak sendiri Masih ada orang yang lain Dan yang pasti Kita punya Tuhan yang akan Bu Novi kan latar belakangnya Psikolog ya Saya juga mau bertanya Ketika untuk mencari Dihadapkan pada Pada permasalahan Dan diharuskan mencari solusi Mana yang lebih Lebih cerdas Perempuan Atau laki-laki Atau sama Secara psikologis Seperti yang Yang mungkin dipelajari Atau mungkin dari yang Yang ibu temukan Mengajar Menjadi konsultan Di banyak perusahaan Apakah perempuan Karena justru Baper emosional Itu membuat mereka Menjadi lebih Cerdas mencari solusi Atau Sebaliknya Jadi ketika mencari solusi Sebenarnya kan Dasarnya itu sebenarnya Logika gitu kan Jadi logika Kalau secara logika Analisa seperti itu Biasanya Laki-laki lebih oke Laki-laki lebih oke Ya tapi Pertimbangannya Pertimbangannya itu Lebih ABC-nya itu ada Nah tetapi Ketika ngambil keputusan Itu kan seringkali Ada hal-hal yang Kita harus memperhatikan Situasi atau kondisinya Kalau ada hal-hal yang Situasi atau kondisi Yang ada Itu biasanya Perempuan itu Lebih Punya sense Artinya Lebih Karena perempuan itu Kan punya Kemampuan empati Yang lebih besar Mendengarkan orang lain Yang lebih banyak Terus Lebih nurturing Mau nurture itu Mau mengembangkan Orang lain Itu yang kemudian Melengkapi tadi itu Pertimbangan Logikanya tadi Jadi biasanya Keputusan-keputusan Yang diambil Itu kan sebenarnya Keputusan itu Bukan Baik atau buruk Itu kan sebenarnya Lihat situasinya Lihat situasinya Dan Apa Ya situasinya lah Sehingga kemudian Baik itu Kalau secara Itu ngitungan Kalkulatornya Atau itu Hitungan logikanya Itu ketika Kemudian Diimplementasikan Itu belum tentu Situasinya Yang lainnya Itu cocok Cocok Oke Disini sebenarnya Peran perempuan Untuk bisa tadi Itu Intuisinya Kalau orang bilang Itu intuisinya Untuk melengkapi Hal yang tadi Itu secara logikanya Itu seperti apa Sehingga kemudian Itu menjadi Lebih tepat Atau lebih sesuai Karena Itu tadi Ketika memacahkan Masalah Itu kita gak ngomong Bener salahnya Tepat atau tidak Dengan situasinya Seperti itu Oke Anda yang menyimpulkan Karena saya tidak ingin Menyimpulkan apa-apa Tetapi sudah Mengucapkan terima kasih saja Kepada Bu Novi Yang ikhlas berbagi Termasuk juga Bercerita tentang Bagaimana beliau dulu Memulai dengan Mas suami untuk Meniti karir Sampai menjadi hari ini Selamat Sekali lagi Selamat Merayakan hari ibu Bu Novi Terima kasih Dan juga Anda semua Perempuan hebat Kita ketemu lagi minggu depan Atau kita minggu depan libur Nanti kita lihat dulu ya Masih ada Kevin Kalau misalnya gak bisa Nanti biar saya sama Kevin duet Oke Baik Terima kasih banyak Bu Novi Terima kasih Sampai Kita ketemu lagi Baik Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton